Kepolisian Polda Sulawesi Tenggara mulai lakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan gerbang wisata kendari Toronipa yang menelan anggaran Rp32 miliar. Hal itu merupakan respon dari viralnya kerusakan gerbang yang dinilai begitu cepat, padahal baru 7 bulan digunakan. Inilah pemirsa video viral yang memperlihatkan sejumlah kerusakan gerbang wisata yang menjadi akses utama menuju pantai Toronipa yang berlokasi di kawasan kendari Cadi, perbatasan kota kendari dan kabupaten Konawe. Dalam video tersebut terlihat tanda-tanda kerusakan pada gerbang yang baru saja digunakan pada Februari 2024 lalu. Proyek pembangunan 4 gerbang ini menelan anggaran Rp32 miliar. Menanggapi sorotan itu, Kepolisian Polde Sulawesi Tenggara akan melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan pembangunan proyek tersebut. Pihaknya telah mengumpulkan data dan akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi. Selain menyelidiki dugaan penyimpangan proyek, polisi juga telah melakukan pengecekan seperti lampu dan kabel. Nantinya dari pengungkapan pencurian itu akan dikembangkan bersamaan dengan dugaan penyimpangan oleh Subdit Tipikor. Diketahui pasca viralnya gerbang tersebut, kini kondisi di beberapa sisi gerbang telah diperbaiki oleh para pekerja. Terlihat bangunan yang awalnya bocor saat ini telah ditambal dan dicat hingga nampak seperti semula. Jadi kemarin saya sudah perintahkan diri krimsus, melalui diri krimsus ke Subdit Tipikor, yang ikut melaksanakan lidik. Apakah benar ada penyimpangan di situ? Dan kemarin Poresta sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian lampu dan alat-alat yang ada di Gapura tersebut. Nah ini sedang dalam proses, mudah-mudahan dari situ nantinya bisa berkembang. Antara yang melakukan pencurian dengan yang dilitik oleh Tipikor, nanti itu akan berkembang. Nanti akan kita...